Selamat pagi semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Syahtiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi ini ada jemping sker dari saya, jadi kita awali dengan kuis dalam tempo 10 menit, jadi ada seperti Savandra, kemudian Ariandi, siapa lagi ini, Gemilia ini. Apa namanya, mungkin sudah membuka, tapi tempo 10 menit sudah limit waktunya. Oke, kuis ini berkaitan dengan, bukan evaluasi ya, tapi lebih kepada mengukur pemahaman kalian mengenai well-set geologis. Karena pada pagi hari ini eksplorasi target permukaan sudah, melalui video kemarin, jadi pengamatan-pengamatan di singkapan bagaimana, itu umumnya seperti itu. Kemudian bagaimana merencanakan dan arti penting data itu juga sudah di geometri lapisan batu bara. Jadi tebal sekian, kemudian kemiringan sekian artinya apa terhadap eksplorasi tentunya. Kemudian nanti kalau bisa lebih jauh, kalian mampu lebih jauh nanti terhadap operasional penambangan. Seperti itu. Nah sekarang giliran kalian memiliki hak untuk mendapatkan wawasan mengenai pemboran. Dalam arti bukan kalian yang ngebor, tapi kalian posisinya adalah sebagai well-set geologis. Ada pun dalam kegiatan pemboran ini, diantaranya meliputi target dari pemboran. Jadi obyeknya adalah batu bara, kemudian targetnya, kalau pertanyaannya target dalam pemboran eksplorasi batu bara, ya bukan batu bara. Batu bara sebagai obyek. Jadi targetnya itu nanti ada target kedalaman, kemudian target ketebalan, dan sebagainya. Jadi ini saya review dalam kuis, deskripsi sampel, cutting, membuat litologi, log, kemudian mengambil sampel batu bara, deskripsi sampel, rata-rata di sampel. Oke. Kemudian ini ada yang selamatan kerja tim, kelancaran pemboran, ya ini masih naratif ya. Karena mungkin melihat materi yang saya sharing di Dropbox. Kemudian mengawasi suatu lokasi pemboran bertanggung jawab terhadap sama, ini juga naratif. Kemudian mengawasi kegiatan pemboran, membuat event progres, tanggung jawab ketiga. Mengambil sampel, deskripsi, batu bara. Oke. Kemudian mengetahui dan memperkirakan posisi letak geologi. Mengsupervisi geologi. Oke. Mendeskripsi serpian yang terangkat, mencatat interval, mencatat interval kedalaman pemboran, membuat data pemboran. Oke. Menentukan kedalaman pemboran, sampling. Oke. Menurut pemahaman saya, ini Enki belum selesai. Keselamatan kerja tim, deskripsi sampel. Oke. Jadi general berkaitan dengan keselamatan kerja, kemudian deskripsi, kemudian membuat log litologi, kemudian apa lagi nih, keselamatan kerja, drilling, deskripsi sampling, dan sebagainya. Oke. Kita kembali ke topik. Ya. Oke. Oke. Jadi, nanti kalian akan lebih lugas lagi. Jadi, pertemuan hari ini mengalami teknis pemboran batu bara. Oke. Jadi, bukan sekali lagi yang ngebor itu bukan kalian. Yang ngebor itu mesin. Dan yang menjalankan mesin bukan kalian. Kalian sebagai posisinya dalam drilling activity, itu adalah kalian sebagai well-set geologist. Oke. Jadi, well-set geologist itu tidak sekedar mengawasi pemboran, tapi nanti komponen apa saja secara teknis dan substansi, ini akan harusnya kalian bisa tangkap dari pertemuan kali ini. Ini salah satu pertemuan yang fundamental juga sesi ini. Mungkin sehingga kalau tidak selesai satu hari ini, mungkin minggu depan. Dan nanti di tanggal 17, merencanakan melalui MGI, itu ada kuliah tamu tentang drilling pemboran. Itu include di mata kuliah eksplorasi dan estimasi sumber daya. Itu oleh Rafael Descartes. Beliau juga akan memberi materi mengenai drilling. Tidak tumpang tindih. Kalau saya dari substansi praktisi, tapi kalau Rafael Descartes dari substansi evaluator. Oke. Jadi, beliau salah satu CPI, competent person. Jadi, dalam kegiatan pemboran itu nanti dievaluasi oleh sang evaluator. Itu biasanya CPI-CPI. Seperti itu. Jadi, standarnya juga mungkin beliau update. Pak Rafael itu update dengan standar-standar terbaru. Jadi, nanti mungkin disampaikan juga. Seperti itu. Oke. Jadi, dalam pemboran ini, Wellset Geologist ini cenderung secara garis besar dan secara umum itu sebagai tiket atau karcis masuk kalian untuk berinteraksi atau terjun di dunia industri. Oke. Jadi, banyak beberapa alumni itu berangkat dan masuk ke dunia industri itu melalui kegiatan pemboran. Oke. Karena 2018-19 kemarin masih banyak sekali kegiatan pemboran. Nah, mereka masuk. Kemudian, salah satu contoh kayak Mas WP, Ridho WP itu TG13. Dia masuk ke Adaro. Bukan sebagai pemboran. Cuman, dia bisa masuk ke situ dalam interview-interview itu yang ditanya mengenai drilling activity. Meskipun ternyata Mas WP itu di Adaro, dia sekarang sebagai main pit. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti kalian masuk ke industri tidak harus sebagai wellset. Tapi dengan pemahaman, dengan teknikal sebagai wellset, itu juga bisa membawa kalian dalam ruang interview. Seperti itu. Oke. Jadi, di interview nanti, kamu tahu wellset, tahu. Oh, ini Kak Hera. Kak Hera sekarang di Haritanikel. Dia tidak punya pengalaman wellset, tapi sempat itu dengan saya, komunikasi dengan saya pada saat tes. Ya, yaudah saya beri materi ini. Jadi, kamu tahu wellset, tahu. Bahkan saya dulu juga sebagai apa namanya? Review, bukan reviewer. interviewer itu menggantikan atasan saya. Ada yang dari Trisakti itu bilang, wellset itu sebagai apa ya, menjaga pemboran, Pak. Mengawasi kegiatan pemboran. Nah, itu naratif sekali. Oke. Sehingga harapannya dengan mengikuti perkulian ini, kalian bisa atau mampu menyebutkan poin-poin secara substansi, bahkan kalau bisa secara teknis, jadi wellset itu mampu menentukan target kedalaman pemboran, Pak. Bagaimana caranya seperti itu? Caranya adalah dengan apa? Apakah kamu ngukur sampai meteran di dalam kedalaman 70 meter? Tidak. Oke. Terus bagaimana? Apakah di mesin pemboran ada apa ya, kayak radiografi untuk kedalaman? Enggak juga. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti dengan pengukuran. Eh, bukan pengukuran. Dengan perhitungan. Kalau pengukuran kan kalian masuk ke dalam bumi. Oke. Nah, itu dengan perhitungan. Dengan perhitungan matematis. Oke, saya lanjut. Jadi, itu harapan dari pertemuan kali ini. Wellset Geologist. Ya, ini sudah ada yang menjawab seperti ini. Oke. Seorang pengawas lapangan yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi suatu lokasi pemboran dalam suatu kegiatan eksplorasi pemboran demi kelancaran pemboran tersebut. Nah, ini yang dimaksud naratif. Sedangkan kalau kalian interview dengan user, user itu engineer. Oke. Jadi, tahapan interview itu nanti ada HR, user, kemudian nanti manajemen. Seperti itu. Nah, user ini yang banyak sebagai, banyak yang menjadi benteng. Benteng barrier dari para fresh graduate lah. Banyak terbendungnya di user. Oke. Kalau kalian menjawab seperti paragraf pertama ini, ya, user tidak mengharapkan jawaban-jawaban seperti ini. Karena engineer, praktisi, langsung ke teknis. Oke. Jadi, gimana? Wellset itu apa? Wellset itu nanti di slide berikutnya, dan nanti kalian harusnya bisa menjawab setelah pertemuan hari ini. Jadi, ini bukan di contoh ya. Ini naratif. Oke. Intinya, tanpa kalian mengikuti perkuliahan atau mendapatkan ilmu mengenai drilling activity, kalian juga bisa googling ini. Oke. Jadi, ini bukan peran wellset. Atau bukan tugas wellset. Ini mengartikan secara harafiah wellset itu apa. Seperti itu. Tanggung jawabnya, keselamatan kerja tim. Kelancaran pemboran dan perolehan data. Nah, ini. Wellset itu harus bisa, Pak, menangani masalah teknis pemboran. Yaitu apa, Pak? Yaitu apa saja? Stuck roads, core loss, water loss, dan lain-lain. Nah, ini yang dibutuhkan user-user ini. Jawaban-jawaban teknikal seperti ini. Oke. Kemudian penanganan masalah sosial budaya di lingkungan sekitar. Oke. Jadi, ada stuck roads, core loss, water loss. Kalian tidak harus punya kesempatan ke industri untuk memahami ini. Oke. Istilah-istilah ini adalah term-term ini adalah term-term di dunia industri. Oke. Nanti kalian akan bahas, ini stuck roads, core loss, water loss. Ya. Tugas well-set geologis, daily activity. Ini what to do ya. Jadi, well-set geologis, what to do. Nanti how to do-nya setelah perkuliahan ini. Kalian harusnya bisa menangkap. Tugas well-set geologis, daily activity, drilling, sama kedisiplinan kerja. Oke. Nah. Oke. Pertama, daily activity itu persiapan sebelum ke lapangan atau ke lokasi titik bor. Kesehatan fisik. Tim pelaksana dalam kondisi baik. Oke. Jadi, biasanya pagi itu ada briefing. Briefing di depan tenda seperti itu. Kan biasanya flying camp. Oke. Briefing. Nah. Itu nanti well-set yang mimpin. Oke. Peralatan tulis lengkap. Oke. Peta lokasi pengamatan, singkapan batuan, dan batubara. Peta geologi lokal, penampang geologi, peta rencana titik bor, kompas, GPS, dan geological tools lainnya, alat pelindung diri, APD. Nah. Poin ketiga ini. Untuk apa ini peta lokasi pengamatan, singkapan batuan, dan batubara, atau peta geologi lokal, yang disertai dengan penampang geologi, peta rencana titik bor. Ini adalah untuk menentukan, jadi biasa kalau dalam briefing, tim satu nanti kami akan bertugas ke DH09. DH itu drill hole. Itu kodeifikasi tergantung industri, tergantung tiap perusahaan. Oke. DH09. Di mana itu? Nah. Oke. Buka peta rencana titik bor. Bentar. Nah, ini IUP kan? Oke. DH09. DH09 di atas bukit. Bukan itu maksudnya. Tapi substansi secara posisi di itu. Oh, ada di bagian selatan di daerah memanjang. Tunjukin petanya. Oke. Kemudian, peta lokasi pengamatan, singkapan batuan, peta geologi lokal. Buat apa Pak? Petanya. Untuk mengetahui geometri yang kalian pelajari kemarin. Oke. Di lokasi ini. Di lokasi misalnya drill hole 09 ini ya. Ada titik merah ini. Semoga terlihat. Di lokasi ini ada kedudukan. Nah, batubara seperti ini. Oke. Ada kedudukan. Nah. Batubara seperti ini. Oke. Atau kedudukannya. Oke. Nah, ini. Jadi, apa? Dari penampang, wah kita berada di antara tiga singkapan batubara. Bisa jadi ini dua singkapan, dua sim atau satu sim. Seperti itu. Oke. Oke. Nanti detilnya di bagaimana satu sim, dua sim itu di estimasi ya nanti. Nah, sehingga kemudian kalian melihat penampang geologi. Lihat seksion yang polanya begini. Aduh, sorry. Ya, polanya ke sini. Oke. Nah, kemudian kalian baca ini penampangnya. Nah, misalnya ada sin clean. Sorry. Saya ganti saja. Aduh. Berapa semua lagi? Sorry, sorry. Di mana? Ini topografi. Oke. Kemudian penampang itu kalian... Ini simnya yang hijau ya. Oke. Kemudian drill hole-nya kalian ada di sini. Oke. Nah, sehingga dari sini, dari penampang geologi atau dari model eksplorasi lainnya. Oke. Ini kalian sudah tahu. Oh, di sini. Berarti nanti target depth-nya ini kalian yang menentukan. Oke. Jadi nanti dalam kegiatan pemboran itu ada well set. Nanti didampingi sekitar lima crew. Drilling crew itu nanti lima, satunya ini master board. Master board itu supirnya, driver-nya. Oke. Kemudian nanti tiga-nya ini crew, nanti ada teknisi, tiga-nya ini crew. Teknis itu misalnya ada masalah, kemudian yang masang-masang, mesin suara mesin nanti beda. Nah, itu teknisi. Oke. Dia merangkap crew juga. Kemudian nanti didampingi juga dengan satu tim HSE. Seperti itu. HSE itu nanti kalau ada apa ya? Ada misalnya pohon tumbang karena getaran. Nah, HSE yang reminder. Seperti itu. Nah, kemudian siapa yang kita ngebor hari ini? Berarti hari ini kalau target board, misalnya ini target depth-nya di kedalaman 110, misalnya. 110 meter. Oke. Nah, kalian harus bisa menginformasikan ke mereka, kita hari ini kayaknya sepertinya mengebor saja. Belum dapat target. Karena target di kedalaman 110. Oke. Kok tahu? Kok tahu 110 ini dari mana? Apakah diinformasikan dari teman-teman kantor? Bukan. Oke. Apakah diinformasikan dari KTT atau direktur? Bukan juga. Oke. Kalian yang tahu. Kalian yang mengukur. Tahunya dari mana? Nah, dari model ini. Ini model ini. Metageologi, lokal, kemudian penampang. Ini model. Oke. Tahunya dari mana? Dari model ini. Oke. Dari peta lokasi pengamatan. Kenapa itu? Ya tadi, posisi titik board dengan singkapan-singkapan. Seperti itu. Oke. Jadi, persiapan sebelum ke lapangan secara substansial itu adalah menentukan target kedalaman. Kemudian target hari ini. Daily target. Daily target dan depth target itu beda. Oke. Kalau depth target, obyeknya, batu barangnya ini nanti di drill hole 9 beda dengan di drill hole 8 misalnya. Ah. Beda. Oke. Beda juga di drill hole 10 misalnya. Beda. Di drill hole 9 ini, target depth-nya adalah di kedalaman 110 meter. Oh, takjub. Biasanya orang-orang yang baru itu takjub. Tahu dari mana ini? Seperti itu. Oke. Ya dari pendekatan ilmiah seperti ini. Dari model-model. Oke. Kemudian berikutnya target depth di kedalaman 110 sehingga kita hari ini daily target kita hanya ngebor biasa belum sampai mencapai target. Mungkin di hari kedua seperti itu. Oke. Nah, itu persiapannya. Kemudian berikutnya adalah absensi harian, tim board dan logging, pelaksana tim wajib memperhatikan APD, catat seluruh kegiatan selama pemboran dan logging berhubungan dengan waktu. Ini di ranah managerial. Jadi nomor 2 ini. Jadi gini. Sebentar, saya gambar posisi. Ada enggak ya? Nah, oke. Saya gambar di sini. Jadi struktural. Oke. Ini PM, project manager. Ini nanti WSG. Oke. Nah, ini nanti kontraktor. Kontraktor itu perusahaan board. Oke. Kontraktor perusahaan board. Kemudian nanti di sini WSG ini nanti Bukan kru ya, helper biasanya. Dengan ASE, sorry. Ini kontraktor ini nanti langsung lima, eh sorry, lima, lima drilling crew. Lima drilling crew itu yang tadi. Jadi ada master board, atau driller disebutnya, drivernya, oke. Dan lima lainnya. Nah, jadi berbeda. Jadi berbeda, berbeda baju. Oke. Jadi kontraktor itu, goalnya juga beda. Jadi perlu ada WSG, itu untuk mengontrol. Karena kalau tidak, kontraktor ini dibayar selain mesin. Jadi perusahaan, kalian kan di-hire oleh perusahaan. Oke. Nah, PT ini sekian. Seperti itu. Nah, PT ini Nggak punya mesin. Nggak punya mesin board. Oke. Pakai jasa kontraktor. Seperti itu. Nah, kontraktor ini, dia sering terjadi, apa ya, tipu daya, muslihat, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk income mereka. Karena drill mesin, kontraknya ini, dia biasanya, biaya, bukan biaya mesin, sewa mesin per day. Oke. Kemudian, sama operasional. Operasional itu per meter. Nah, itu. Jadi per meter itu, jadi sewa mesin aja, kalau nggak salah per day itu sekitar 12,5 juta. Seperti itu. Tergantung besaran mesin. Oke. Nah, sama biaya operasional. Biaya operasionalnya itu per meter. Oke. Nah, kalau misalnya target di kedalaman 110, oke, nah, berarti nanti tebalnya, kalian sudah tahu tebal dari sini, di estimasi misalnya 3 meter, berarti 110, 115 paling panjang. kalau tanpa kontrol WSG, kontraktor ini bisa nulis sampai 127. Atau bahkan 137. Berapa meter? 20 meter. Artinya apa? Artinya pengali dari biayanya. Jadi dari, dari apa namanya, biaya operasional. Seperti itu. Oke. Jadi dari biaya operasional saja, biasa dia ngambil itu. Ah, biasanya ada yang, Pak, ini kita di kedalaman 110 ya, Pak? Ini kita di kedalaman 110 ya, Pak? Oke. Kalau kita tidak lihat report mereka, ke atasan, ke company, oke, dia biasa, bisa saja mengisi 127. Oke. Karena apa? Nanti 27-nya itu, ya buat, buat mereka, ke, apa, income buat mereka. yang real 110 itu kan buat biaya operasional. Mesti apa, bahan bakar, kemudian minyak, dan sebagainya. Oke. Jadi ini, catat seluruh kegiatan selama pemboran, itu nanti kita lihat. Karena tidak hanya meteran, kontrak meteran ini, oke, tapi nanti bahan-bahan juga dibayar. Oke, nanti ada bentonite, kemudian, apalagi pada saat nosmenting, kemudian ganti bid. Bid-nya, kalau tanpa report WSG, ini nanti mereka mau ganti bid bisa, bisa dalam seminggu, bisa 7 kali. Karena bid harganya mahal. Padahal, kenyataannya cuma 2, cuma 1, seperti itu. Bahkan tidak ada ganti bid. Seperti itu. Oke. Nah, itu sering, kecurangan-kecurangan yang terjadi, itu memang, apa ya, normal, dan itu juga peran WSG dituntut dari perusahaan, selain teknikal, itu adalah untuk mengontrolnya itu di situ. Mengontrol kegiatan pembohoran, ya bukan hanya mengebor ke bawah, termasuk bagaimana, bukan biaya operasionalnya, tapi, apa ya, kegiatannya. Kalau biaya operasionalnya memang di ranah manajerial. Tapi manajerial, kontrol dari WSG, benar nggak kegiatannya hari ini, kedalaman, hari ini, kegiatan hari ini, sampai di, operasionalnya sampai 11 meter, atau sampai 24 meter, seperti itu. Oke, gitu. Karena juga, kalau nggak seperti itu, nanti, bisa jadi dilama-lamakan, supaya rate-nya, argonya tetap jalan. Yang sebenarnya bisa target 4 hari, oke, nanti dia bisa, bisa report, karena ditunda, jadi ditunda, misalnya, moving, dari drill hole, dari titik 1 ke titik 1, itu kan kemarin ada itu, di spasi bor, berapa itu? Oh, di estimasi ya. Tergantung, tergantung, mau sampai sumber daya apa, ada yang 500 meter, ada yang 100 meter, seperti itu. Termasuk, tergantung kondisi geologinya. Memang, 250, 300 meter. Ya, kalau di kota, ya, kalau di Palembang, Indralaya, atau di kota tempat kalian. Tapi di alam, naik turun bukit, oke, itu rimba, nerobos rimba, seperti itu, dan bukan, bukan seorang diri, bukan badan saja yang dibawa, itu mesin yang dibawa. Nah, seperti itu. Naik turun, nyebrang sungai, kecil, mesin diangkat, sampai ke atas bukit, seperti itu. Nah, oke, itu juga WSG yang kontrol. Karena kalau enggak gitu, moving, dari titik satu ke titik satu, ini termenya moving, pindah itu, moving board, moving mesin, itu dia bisa mencatat 3 hari. Seperti itu. Padahal ternyata, kenyataannya cuma 5 jam. Nah, itu, itu WSG. Jadi, kalian dituntut ke bawah, itu untuk mengontrol, sekitar kegiatan operasional di, apa, di side visit, di drill side, seperti itu. Nanti juga tanggung jawab ke atas. Gitu. Wajar kalau WSG di-hire mahal. Seperti itu. Oke. Karena tuntutannya juga mahal. Ini absensi harian, sama lengkap, posisi tanda tangan, dan ini driller, drillernya master board. Kemudian well side. Oke, absensi hariannya. perlu ada existence dari well side. Nah, ini juga diperlukan. ini. Ini yang harus kalian kuasai, minimal, menguasai ini, sebelum lebih jauh, itu minimal, bekal kalian untuk nanti, di ranah-ranah interview, seperti itu. Oke. Nah, ini. Moving. Moving ini yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, 4 jam ya. Tapi kalau tanpa kontrol kalian, itu bisa dibilang 1 hari. Atau 2 hari. Atau 3 hari. Sehingga rate-nya, argonya, nyewa mesin tetap jalan. Kalikan 4 hari. Padahal mesin gak, mesin gak di, mesin gak dijalankan, gak digunakan. Oke. Nah. Kemudian apa ini? Drill side preparation. Drill side ini, jadi, oke, ini ya. Kemudian ini sungai. Oke, bawah ini sungai kan. Nah, ini. Kalau titik di peta, peta tadi, ada di titik sini. Oke, ini peta ya. Dari landscape bird view. Oh, di titik sini. Kalian jalan, tek-tek-tek-tek, sampai di sini. ternyata di mana? Ah, di sini. Oke. Seperti itu. Nah, otomatis, ya ngebor di situ. Oke. Tidak boleh geser. Kalau geser, nanti desain model eksplorasinya beda lagi. Oke. Nah, ini apa artinya? Itu di lereng. Seperti ini. Oke. Ini di lereng seperti ini. Drill side preparation. Penguasaan kalian untuk itu drill side preparation. Gak bisa ngebor di lereng. Ini musim alat alat bor itu nanti saya contohkan. Tidak terlalu besar, cuman berat. Apalagi kalau di operasionalkan, dia goyang, dan sebagainya. Nah, ini. Di lereng seperti ini, ya otomatis. Gak ada pilihan. Pak, boleh gak, Pak? Kalau di sini. Ini kan rata, Pak. Gak boleh. Seperti itu. Oke. Bukan gak boleh. Kecil kemungkinan. Oke. Jadi ya di sini. Memang hidup itu pilihan. Tapi untuk di kegiatan pemboran, kalian kecil di. Kecil kesempatan kalian untuk diberi pilihan. Karena ini berhadapan dengan alam. Seperti itu. Diriling di sini, ya ngebor di sini. Bagaimana siasatnya? Itulah perlu drill side preparation. Jadi nanti kalian perlu buat di sini. Agree. Oke. Buat pet. Namanya drill pet. Nah. Ini digali di sini. Seperti ini. Oke. Nah. Eh. Kelihatan gak ya? Oke. Ini gali sini. Oke. Gini. Gali lereng. Oke. Bukan kalian yang gali. Kalian yang menentukan. Jadi. Apa ya? Empat tahun, lima tahun kalian belajar. Kemudian berpikir. Ngerjakan tugas. Dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk mengasah kemampuan berpikir. Sejatinya. Nah. Diterapkan di. Pada saat nantinya di dunia kerja. Jadi kalian bekerja dengan otak. Bukan dengan otot. Oke. Dalam arti. Nanti kalian yang merencanakan ini. Oke. Bukan kalian yang menggali. Oh pak. Nanti kita buat gali di sini. Lereng titiknya di sini pak. Oke. Kalian pasti gode sama kru. Kru jarang yang mau ini. Dia mau nyari enaknya. Gimana kalau kita pindah di bawah situ pak. Kayaknya lebih lapang. Waduh. Gak bisa pak. Oke. Ya. Jadi kalau mau ngebar sini. Jadi gimana pak. Ya buat drill padnya. Oke. Ini lebar ke sana. Lebar ke sana. Nanti sampai ke dalam berapa meter. Seperti itu. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Nah. Itu. Jadi. Jadi kemana ini pak. Galinya. Kedalam pak. Kalau ngali ke. Ke apa. Sepanjang lereng. Misalnya ini lereng. Gali sepanjang lereng. Mereka kan seneng. Seperti itu. Oke. Sip. Nah itu. Itu drill side preparation. Jadi bukan satu jam. Bisa jadi satu jam. Kalau yang di sini. Bisa jadi setengah hari. Enam jam. Lima jam. Seperti itu. Ini. Ini kalau dalam kondisi ekstrim lah. Apalagi kalau ekstrim yang di sini nih. Nah. Dari sini. Mesin nyebrang sini. Ngangkatnya ke sini aja susah. Movingnya. Sekali lagi. Bukan kalian yang ngangkat. Ada kru. Ada helper. Dan sebagainya. Oke. Nah. Yang pasti kalian. Dengan kemampuan berpikir kalian nantinya. Kalian harus dapat menentukan lokasinya di sini. Gampang itu dengan GPS. Seperti itu. Tapi. Saya bilang mudah. Karena. Memang. Itu suatu kemudahan bagi kalian. Dalam arti. Kalau dengan teman-teman yang lain. Mungkin sulit. Membaca GPS aja sulit. Ini handphone apa ini ya. Kok. Susah sekali dipencet. Seperti itu. Oke. Nah. Itu. Itu. Kemudian. Rig set up. Mendirikan rig. Oke. Nah. Jadi. Jadi. Rig itu kalau. Kalau moving. Dia. Towernya. Menaranya diturunkan. Nah ini. Rig set up. Itu mendirikan. Mendirikan rig. Tapi kok. Tiga jam juga. Ya. Oke. Karena mendesain. Jadi. Nanti ada drill side. Drill side itu. Kalian juga yang mengontrol. Itu nanti. Pembuangan air. Pembuangan di sana. Tempat pipa di sana. Dan sebagainya. Oke. Jadi. Bukan saja mendirikan. Kemudian memanaskan mesin. Dan sebagainya. Oke. Kemudian rig set down. Itu kalau selesai. Oke. Jadi gak bisa. Ini dalam sehari. Event progress. Rig set up. Tiga jam. Kemudian rig set down. Dua jam. Nah. Ini biasa yang dikontrol sama atasan. Atasan juga pasti punya pengalaman di lapangan kan. Wah ini kok. Abis rig set up. Abis itu rig set down. Gak mungkin. Seperti itu. Masa. Kendaraan baru dinyalakan. Abis itu dimatikan. Gitu loh. Oke. Kemudian flushing. Flushing ini. Teknikal juga. Jadi itu kalian yang menentukan. Oke. Jadi nanti. Di dalam. Ini misalnya menara. Menara bor. Kemudian saya. Oke. Ini mesin. Nah. Oke. Mesin. Nanti kalian lihat. Flushing itu. Biasanya menembus batuan yang keras. Mesin berputar. Tapi dia. Tidak ada indikasi untuk turun. Seperti itu. Biasanya menembus batuan-batuan yang keras. Oke. Itu butuh keputusan dari kalian. Butuh keputusan WSG. Pak. Ini di kedalaman. Kalau saya lihat ini di kedalaman tiga-tiga. Buka peta bornya. Oke. Peta geologinya. Oke. Penampang geologi. Penampang geologi otomatis. Bukan hanya batu baranya ya. Tapi di sana juga ada. Misalnya ada intrusi. Ada batu gamping. Ada. Ada. Dolo stone. Batu gamping yang keras. Seperti itu. Oh. Ini bahaya. Ini keras ini Pak. Jadi gimana? Di flushing. Flushing itu. Jadi kalau ini mesin bor. Ini apa. Pipa bor. Oke. Yang nusuk ke dalam. Ini kena yang keras. Seperti ini. Ini kalian tembus gak bisa. Makanya di flushing. Flushing itu disemprot air. Bukan disemprot. Iya. Dilunakan. Jadi itu. Itu kapan menerapkan flushing. Kalau. Progres. Progres kedalaman. Tidak. Seperti itu. Ah. Sudah tiga jam di kedalaman sekian. Katanya kan. Apa itu ya. Kalau kepatah bilang. Titik demi titik. Batu akan hancur. Apa gimana itu. Itu. Ya apa istilahnya. Bukan. Bukan susu sebelanga ya. Jadi. Batu keras apapun. Kalau ditetesi air terus-menerus. Itu nanti akan lubang juga. Bolong juga. Seperti itu. Nah itu. Jadi. Ditetesin air. Jadi kalau diselang itu. Kalian analoginya diselang. Nah. Itu dikencengkan air ini. Jadi selang sekian. Oke. Di. Apa namanya. Kan ngalir juga itu air. Di dalam. Di dalam pemboron juga. Air ini ngalir terus. Untuk melunakan. Tapi kalau di flushing. Itu dikencengkan. Ditutup setengah. Biar aliran. Debit. Aliran. Airnya. Semprotannya. Itu lebih kencang. Seperti itu. Nah ini. Begini flushing. Sehingga. Batuannya ini bukan menghancurkan. Tapi memudahkan untuk menembus ini. Akhirnya masuk. Seperti itu. Masuk ke sini. Oke. Sambil lihat. Itu saya. Nah. Nanti di flushing lagi. Terus. Kalau sudah lancar. Berarti terus. Seperti itu. Itu flushing. Oke. Jadi sudah tahu kapan flushing. Flushing itu nge-flush. Berikutnya adalah stuck rod. Stuck rod ini. Rod itu pipa. Oke. Nanti pipa ada dua. Pipa nanti ada dua. Ada rod. Ada barrel. Bentar saya anggap. Pipa ada dua. Ada rod dan ada barrel. Oke. Jenis pipa ini ada dua. Barrel ya. Kalau farel itu TG17. Oke. Jadi ada rod. Ada barrel. Rod. Nah. Ini nanti beda. Rod itu pipa yang untuk menyambung ke bawah. Barrel itu pipa yang untuk menangkap core-nya. Jadi barrel itu seperti paralon lah. Paralon kalian masukkan. Tek, 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 tek. Nanti kalian angkat. Kan dapat intinya. Dapat tanahnya. Seperti itu. Biasa di bawah barrel dulu. Baru di atas rod. Didorong. Rod ini apa ya. Rod ini kayak bukan pipa yang nggak bisa mengisi itu. Jadi kayak untuk mendorong ke bawah. Terus, terus, terus. Seperti itu. Oke. Itu rod. Stuck rod. Ini casenya seperti ini. Jadi di pipa ini. Jadi yang ini. Yang sketch saya ini. Jadi ini di pipa. Ini kan. Ini nanti rod ini. Kemudian barrel itu di ujung saja. Di sekitar hanya satu setengah meter. Oke. Ini kan menembus. Jadi kan nanti buatnya yang terbentuk kan kayak lubang begini. Oke. Kayak lubang. Kayak sumur bor lah ibaratnya. Sumur air. Seperti itu. Nah. Tapi itu udah disemen. Kemudian pada saat operasional. Ini kan lubang ini terdiri dari berbagai macam lapisan batuan. Menempuh. Biasanya kalau menerobos yang gravel, krakal. Kalian lihat. Waduh. Dari apa lihatnya? Dari peta tadi. Dari penampang. Waduh. Kita menempuh formasi breksi ini. Satuan breksi. Waduh. Itu yang bahaya. Karena apa? Karena breksi itu kan gravel. Oke. Boulder-bouldernya itu. Itu yang bisa menjepit. Jadi stagrock itu pipa terjepit. Penyebabnya apa? Ini kegiatan. Nah. Seperti ini ya. Ini kegiatan. Kan pipa itu mesin bor kan tidak stagnan, dorong terus. Dia itu berputar. Kayak bor lah. Kayak bor dinding. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Hanya dia bentuknya bukan seperti ini. Tapi ke dalam. Ini bergetar. Sehingga lubang-lubang bornya ini bisa runtuh. Kalau ketemu breksi. Kalau ketemu batu pasir yang kompak. Wah itu bagus sekali. Oke. Itu resistant lah. Kompeten. Granit itu kompeten. Nah. Kalau ketemu breksi. Yang menjepit itu biasanya yang boulder itu. Sehingga kapan stagrock terjadi. Biasanya begitu pipa ini tidak bisa berputar. Nah ini. Pipa ini tidak bisa berputar. Mesin nyalang seperti itu. Teriak. Nah. Tapi pipa tidak bisa itu. Karena apa? Karena di bawah permukaan. Dia ini kejepit. Seperti itu. Oke. Nah. Itu perlu dicatat. Yang atasnya juga bukan kalian. Seperti itu. Oke. Cuman. Waduh. Ini stagrock pak ya. Nah. Stagrock itu nanti ada teknisi yang itu. Oke. Itu yang kalian catat. Bagaimana stagrock? Kalau stagrock sudah tidak bisa diatasi. Dia biasanya red drill. Red drill itu ngebor ulang. Oke. Nah. Di kedalaman sekian. Eh. Maaf. Bergeser. Bergesernya 5 meter. 10 meter. 5 meternya kemana? Kalau bergesernya ini 5 meter kemana? Ini geologis juga. Oke. Atau maaf. WSG juga. Oke. WSG juga. Oke. Tergantung polanya. Pola kedudukan lapisannya. Dia bergesernya strike. On strike. Bukan on deep. Jadi misalnya. Ini lereng. Nah. Di sini ada strike. Kedudukan sekian. Oke. Nah. Bergesernya ke on strike. Seperti itu. Oke. Kalau ini lereng. Kemudian ini. Nah. Bergesernya ke dalam. Seperti itu. Karena apa? Karena agar tidak mengganggu model yang telah direkayasa. Yang didesain. Seperti itu. Karena kalau on deep. Lereng seperti ini. Misalnya. Ternyata target. Target kemboran. Misalnya di sini. Oke. Kemboran di sini. Kalau geser 5 meter. Kalian geser di sini. Ini terlihat ya. Sketsa saya. Iya, Pak. Oke. Sip. Ya. Kalau geser 5 meter. Eh. Sorry. Misalnya ini target simnya. Target batu baranya. Oke. Kalian geser 5 meter. Tidak dapat batu baranya. Seperti itu. Nah. Makanya kalau simnya landai seperti ini. Bergeser 5 meter. Red drill itu. Red drill ke arah sana. Nah. Ke on strike-nya. Gitu. Oke. Itu. Untuk stack route. Pull up, pull down. Pull out route. Oke. Pull up ini. Pipa ditarik semua. Oke. Jadi ketemu. Ini warna merah. Click. Jadi misalnya ketemu target sim di sini. Oke. Simnya. Ini ya. Target sim. Oke. Jadi. Nanti kan ada open metode pemboran itu nanti ada coring. Full coring. Kemudian ada touch coring. Oke. Touch coring itu nanti beat-nya beda. Oke. Nanti mungkin di slide-slide berikutnya. Cuman ini ditangkap dulu. Beat-nya. Beat- itu mata bor. Mata bor untuk membuat lubang dengan menangkap coring itu beda. Oke. Kalau yang buat lubang itu triwing. Oke. Itu cepat buat bor. Dan kuat. Oke. Tapi dia nggak bisa nangkap coring. Jadi di dalam lubang itu inti tanah-tanah atau batuan-batuan dibuang-buang saja. Seperti itu. Oke. Nah. Kalau sudah mencapai target bor. Ini di kedalaman berapa tadi? 110 ya. Oke. 110. Oke. Kemudian di biasanya 3 meter atau itu. 107. 107 itu kalian sudah notif ke driver. Eh. Ke driver. Ke driller. Itu untuk. Pak. Ini di kedalaman 110 target depth. Jadi di kedalaman 107 kita harus ganti mata beat. Kita harus coring. Mulai coring. Seperti itu. Supaya terlihat kontaknya. Jadi kedudukan di bawah permukaan itu juga dikontrol nanti. Dari apa? Dari kontak. Jadi warna hijau tua. Eh maaf. Warna hijau tua. Warna coklat muda dengan coklat tua atau dengan hitam. Seperti itu. Oke. Nanti dapat di itu. Oke. Itu nembus, nembus, nembus. 107 pak. Kita harus coring. Coring itu mata bornya diganti. Kan ini kan di bawah ini. Oke. Ini di bawah ya. Nah. Otomatis. Gantinya gimana pak? Apakah dimasukin enggak? Gantinya. Ini nanti road semua. Jadi road itu. Panjangnya itu 1,5. Oke. Jadi ini nanti terdiri dari road-road. Itu untuk menentukan kedalaman kalian juga. Ini. Itu diangkat semua. Itu namanya pull up. Waduh. Kalau 110 berarti sudah berapa. Berapa. Apa? Berapa road itu? 110 berarti ya seratusan. Sekitar 90-an. 90 pipa. Nah itu sudah sampai ke bawah. Diangkat semua. Satu-satu. Oke. Satu dilepas. Satu. Kan itu kan sambung-menyambung. Satu. Kemudian satu. Satu. Diputar. Dilepas. Nanti sudah sampai di. Yang awal. Awal ini diganti barrel. Dan diganti beatnya. Oke. Beatnya pakai diamond. Pakai diamond beat. Biar bisa nangkap. Nah. Set. Masuk. Terus. Udah. Tambah itu. Nah. Sehingga pull up. Kalau di targetnya 20 itu cepat. Oke. Kalau di targetnya sudah di kedalaman 175. 25. Waduh. Itu lama. Seperti itu. Oke. Itu kemudian riming. Riming ini. Apa ya. Kalau. Bahasa mudahnya itu. Riming itu dia seperti. Analoginya itu. Di semprot. Oke. Di bentonite. Jadi. Sebentar. Ini lubang bor. Oke. Nah. Nanti kan biasa ada rekahan di sini. Namanya juga alam. Oke. Kondisi di alam itu. Sangat dinamis. Nah. Biasanya kan nanti ada rekahan. Rekahan. Seperti itu. Oke. Nah. Air yang disemprot ke sini. Itu kan. Seperti kayak kalian nyemprotin selang ke tanah. Airnya kan naik ke atas. Oke. Karena ini di lubang ini. Jadi dia nanti naik ke atas. Ke atas airnya ini. Oke. Membawa cutting-cutting itu. Yang tadi sudah ada. Sudah ada deskripsinya. Sudah ada di jawaban quiz tadi. Nah. Itu cutting. Oke. Kemudian kalau di permukaan itu ada. Ada. Rekahan. Itu nanti airnya akan hilang. Lari ke sini. Atau. Seperti kalau menembus batu gamping. Batu gamping itu kan ada fagi-fagi. Oke. Ada rekahan-rekahan. Nah. Biasanya air semprot. Nanti kan dia keluar ke permukaan. Tapi dia nanti sampai dikena reka. Dia lari ke sini. Seperti itu. Oke. Nah. Itu perlu di riming. Riming itu perlu disemprot bentonite. Jadi bentonite itu penggunaan bentonite. Berarti kalau riming. Oh. Berarti nanti pakai bentonite ini. Oke. Ada biaya juga bentonite itu. Bahannya. Seperti itu. Jadi bentonite itu seperti semen. Jadi kalau di biasa perusahaan-perusahaan semen tidak hanya mengeluarkan produk semen di buat dinding atau bangunan saja. Tapi nanti ada semen untuk baja jembatan. Oke. Kemudian ada semen buat OWC. Jadi oil while cementing. Oke. Nah itu materialnya bentonite. Jadi bentonite itu kalau disemprot nanti dia akan mengering sendiri. Tiba-tiba itu. Apa namanya. Mengeras sendiri. Menutup. Seperti itu. Oke. Itu bentonite. Riming. Untuk mengatasi water loss-water loss. Oke. Jadi tadi ada water loss. Water loss itu biasanya disebabkan oleh rekahan-rekahan di bawah permukaan. Seperti itu. Oke. Kemudian community issue, lane problem. Misalnya lahan. Oke. Itu teman-teman HSE. Cuman kalian yang perlu mencatat. Misalnya sengketa lahan. Ini belum dibebasin dan sebagainya. Service. Oke. Service juga perlu. Jadi hari ini kegiatan pemboran tidak jalan. Waduh. Ditanya kalian. Waduh. Kenapa ini? Padahal kita sudah nyewa. Seperti itu. Oke. Sudah nyewa ini. Rugi kita nyewa. Seperti itu. Oke. Rate tetap argo tetap jalan. Seperti itu. Oh ternyata service. Atau maintenance. Atau perawatan. Oke. Kemudian berikutnya. Say next. Itu term-term. Jadi sambil ditangkap. Nah ini drilling process. Drilling progress. Oke. From. Ada time. Ada drilling. Oke. Nah nanti dibaca remarks-nya. Ada open hole. Ada coring. Nah berarti ini dangkal sekali ya. Masih di kedalaman berapa ini? 35 ya. Oke. Nah ini cepat. Berapa berat ini? Ah. Oke. Jadi. Apa namanya. Open hole dan coring. Kalau target pemboran selesai. Balik lagi ke coring. Jadi misalnya target bor. Aduh. Nah ini misalnya surface. Oke. Ini target bor. Eh sorry. Ini batu baranya. Oke. Ini misalnya batu baranya. Oke. Oke. Search. Seperti itu. Kalau ternyata target SIM di bawahnya itu. Yang lebih tua itu di kedalaman 200 lebih. Biasanya ditinggal. Seperti itu. Tapi kalau. Oh. Ini kayaknya kalian juga yang nentukan. Ini di kedalaman 143. Dikejar. Nah makanya ini. Di kedalaman 35. Eh di kedalaman 20. Kemudian open hole lagi. Untuk ngejar target SIM berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Drilling progress. Ini mudah saya rasa. Oke ini pengambilan data. Lakukan perekaman data. Informasi sesuai standar yang telah diberikan. Standar deskripsi. Cutting. Coring. Oke. Itu mengikuti standar. Nanti ada saya berikan contohnya. Standar pengambilan dokumentasi foto. Cutting. Coring. Corebox. Ini menjadi standar. Karena ada dalam standar JORC. Nanti update-nya dari Pak Rafal. Kalau beliau terlewat menyampaikan bisa ditanyakan juga. Tapi nanti. Ya tapi di slide berikutnya akan saya berikan contoh-contohnya. Standar pemercontohan. Corebox. Penanganan corebox. Juga peletakan corebox itu penting. Standar pemercontohan sampling batu bara. Ada nanti di bagian akhir. Oke. Kemudian hitung kedalaman pipa. Jadi pada saat pengambilan data. Pada saat drilling activity. Ini yang kalian itu. Hitung kedalaman pipa road. Tadi pipa. Pipa ada dua. Ada road. Ada barrel. Pada saat melakukan coring. Memastikan kedalaman sebenarnya. Nah. Itu gimana itu. Dihitung. Bukan diukur. Kalau diukur kalian langsung. Pastikan kondisi lubang bor bersih. Sebelum melakukan logging. Kemudian lakukan logging. Pembersihannya ini bisa pakai flushing. Seperti itu. Nah. Ini standar. Ini foto cutting. Open hole. Oke. Perlu dicatat. Perlu dicatat. Ini location. Ini location. Date-nya 2013. Saya ambil dari arutmin dulu. Kemudian drill hole-nya DP. Drilling project. Nomor 11. Oke. Sim-nya arutmin utara. Arutmin 1. Arutmin 2. Seperti itu. Kemudian ini cutting-nya. Cutting itu sampel tanah. Oke. Tapi batuan. Dari batuan ya. Kan dia. Jadi dia yang dihancurkan dari three wings. Jadi misalnya ini. Bor-bor three wings. Beat three wings. Ini kan bongkar. Terus. Gimana dia sampai ke permukaan? Ada sih. Ada gravitasi. Jadi pakai. Apa. Graffiti kinematic. Graffiti kinetik. Sorry. Graffiti kinetik. Itu dalam ilmu fisika. Disemprot. Apa. Ditekan. Nanti dia akan mencari. Akan terbongkar ke atas. Seperti itu. Oke. Nah ini. Sehingga itu diukur kedalamannya. Oh ini kedalaman sekian. Itu taunya dari mana kedalaman sekian. Nanti. Oke. Nanti itu kedalamannya. Dihitung. Dari pipa. Seperti itu. Oke. Kemudian ini foto coring. Jadi coring. Utuh. Ini run 1. Nanti saya. sampaikan. Run itu apa. Jadi. Misalnya target. Bor. Sim tebalnya berapa. Misalnya 4 meter. Kemudian. Ini run. Satu kali run ini. Oke. Yang kontras saja. Satu kali run ini. Ini per satu setengah. Oke. Kemampuan. Nah ini run 1. Oke. Diangkat core-nya. Inti bornya. Naik ke atas. Oke. Baru ngebor lagi. Tambah lagi pipa. Satu setengah lagi. Ini run 2. Oke. Tambah lagi pipa. Run 3. Seperti itu. Kenapa ini? Karena barrel-nya cuma bisa satu setengah. Oke. Jadi kalau ditembus terus bisa. Bisa. Tapi dia nggak nangkap. Seperti itu. Jadi misalnya ini. Set satu setengah. Diangkat lagi. Dikosongkan lagi barrel-nya. Nah. Tambah lagi satu setengah. Barrel-nya diangkat. Tambah lagi satu setengah. Selesai. Seperti itu. Nah itu run. Jadi ini run 3, run 4, run 5, run 6. Sampai di floor-nya. Oke. Itu run. Jadi kalau ada run 11 silahkan saja dihitung. Berarti satu setengah. Tebalnya memang tebal-tebal di Barito Basin kan tebal-tebal. Oke. Sampai ada yang 16 meter dan sebagainya. Itu. Saya rasa. Perlu di foto juga. Jadi kalian bilang, Pak ini core loss. Mana buktinya? Nah. Standar foto ini. Oke. Ini ada parting, Pak. Di tengahnya. Kalian deskripsi. Mana buktinya? Benar parting nggak? Waduh. Itu karena parting 20 cm saja. 20 cm kecil. Segini 20 cm itu. Oke. Waduh. Itu signifikan sekali. Karena mengurangi sumber daya. Seperti kita bahas waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya. 20 cm kan di sini. Tapi kan ini menerus. Dimensinya 3 dimensi. Ah. Sampai ke sana. Seperti itu. Berkurang volumenya. Next. Sehingga ini core box. Core box. Oh sorry. Core box. Core box ini. Mana tadi core box? Ah. Tidak ada. Tidak ada di sini. Core box ini. Satu core box. 5 meter. Oke. Jadi ini ada 5 per 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya flaging tape ini apa? Itu satu kali run. Oke. Nah. Satu kali run memang dia maksimal 1,5. Maksimal 1,5. Oke. Tapi tidak harus 1,5. Karena apa? Karena yang jauh lebih penting adalah recovery-nya. Core-nya. Karena takutnya kalau dipaksa 1,5 itu kan mesin bergoyang. Oh. Ada batu bara-batu bara yang rapuh dan sebagainya. Itu nanti kalau tidak dapat hilang. Nah. Biasanya. Pak. Ini kok. Biasanya batu baranya jadi ini. Kalian pada saat core-ring. Wah. Itu kerja ekstra. Nah. Pas turun itu berarti batu baranya kan itu. Apa namanya? Tidak perlu kekuatan khusus untuk itu. Tiba-tiba mesin. Tiba-tiba pipa di atas itu. Kalian lihat core box-nya di atas. Oh. Gearbox. Sorry. Itu turun. Nah. Itu cut, Pak. Oke. Tapi, Pak. Masih 70 cm ini, Pak. Tidak apa-apa. Salah. Daripada kalian tidak dapat core-ring. Tidak dapat core. Seperti itu. Nah. Itu. Itu akhirnya seperti ini. Ini kalau di sini. Ini. 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 Kalau di sini. Ini 1 meter panjangnya. Ini kan berarti berapa ini? Mungkin 60 cm. Seperti itu. Oke. Tidak masalah. Jadi ini 1 run. Kemudian berikutnya baru dia. Ini 1. Berarti run kedua. Ini baru yang full run. Oke. Karena apa? Karena ini 1 meter. Oke. Nah. Ini ditambah 40 cm. Iya kan? Kemudian ditambah ini 10 cm. Seperti itu. Oke. Nah. Jadi ini 1,5 full run. Kemudian berikutnya juga mungkin ini juga 1 run ketiga. Coba saya ganti. Run ketiga ini 1. 90. 5 meternya di tengah sini ditambah 10 cm. Seperti itu. Oke. Itu. Itu photocore box. Penting ini. Standar. Kemudian ini. Nah. Ini menentukan perhitungan kedalaman. Kalian simak dulu. Nanti kita mohon kepada siapa ini cohost. Kira-kira cohost yang kiranya bisa mampu untuk menjelaskan ini cohost. Rekan-rekannya siapa cohost? Ya cohost monitor cohost. cohost. Hari ini. Hari ini siapa Pak? Fadli. Saudara Fadli. Oh saya lagi Pak. Iya. Oke. Siapa Pak? Siapa ya? Saya beri kesempatan mungkin pagi ini ke... Kalau laki itu, Fadli. Iya Pak. Fadli. Iya Pak. Iya Pak. Kalau laki itu daripada kamu menunjuk orang. Kalau misalnya kamu jentel, kelahan ke orang lain meskipun dituntut. Tapi siapa ini kira-kira cohost saya Pak? Saya berani bertanggung jawab. Siap-siap. Mungkin yang pertama saya dulu Pak. Oke siap. Oh jentel berarti ini cohost kita ini ya. Oke dipahami dulu. Ini tadi sudah saya sempat singgung. Panjang root satu setengah. Kemudian core barrel. Kemudian itu. Oke. Ya dipahami dulu. Coba saya ambil media lainnya. Kalian kan ada materi pemboran juga ya. Pemboran migas semester ini ya? Iya Pak. Ada Pak. Oke kurang lebih sama. Hanya saja bedanya mesin. Oke. Oke. Kalau pemboran migas belajar mengenai apa namanya? Mesin bor trap. Jadi kalau analoginya dalam kendaraan itu trap. Oke. Truck besar. Atau tronton seperti itu. Karena mesinnya kan besar. Oke. Nah. Kalau di pemboran apa Mineral dan Batubara itu kalian mempelajari mesin dari pick up lah. Kecil. Seperti itu. Ada. Oke. Ada. Ada. Terima kasih. 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 ini. Nanti ada penangkapnya, namanya split-nya. Splitter. Splitter itu dia elastis. Jadi dia kayak paralon di belah, seperti itu. Dia ada pegas. Jadi kalau ada something yang masuk, dia akan jepit, seperti itu. Jadi meskipun sampai itu koring yang di atas, dia nggak akan jatuh ke bawah, seperti itu. Kalau ada yang kosong di tengah, misalnya ini, ada yang kosong di tengah, ini dia yang di atas nggak akan jatuh, seperti itu. Nah, di tengah. Di dalamnya ini ada splitter. Splitter ini yang untuk menangkap core, inti core, itu yang jepit ini, itu cuma ada satu setengah. Jadi cuma ada di sini. Jadi core barrel ini, dia meskipun panjangnya core barrel dua setengah, tapi di dalamnya kan banyak komponen. Nanti termasuk magnet dan sebagainya. Beda kalau dengan pipa, kalau rods, ini besi biasa, kosong. Dia itu fungsinya cuma dorong. Nanti ada besi lagi, besi pipa, tambahin lagi, dorong seperti ini. Kalau splitter, nanti di dalamnya banyak komponen, termasuk magnet, dan sebagainya untuk ngambil core-nya, seperti itu. sehingga setiap running satu setengah. Karena apa? Karena splitter-nya ini cuma satu setengah. Tapi pipanya panjangnya dua setengah. Core barrel dua setengah. Pipa, rods, itu satu setengah. Kemudian sebenarnya ada panjang mana tadi? Dua setengah. Jadi, termasuk bit-nya. Jadi, ini satu setengah. Karena di sini ada bit-nya juga. Ini ada bit-nya. Jadi, panjangnya dua setengah. Splitter-nya ini satu setengah. Kemudian nanti ada bit-nya. Jadi, ini secara keseluruhan dia dua setengah. Itu. Kemudian target di kedalaman tujuh belas. Kalau target ini diganti nantinya di kedalaman 145, ada berapa pipa berarti? Silahkan. Coba disimulasikan. Nanti baru kita memahami tinggi meja. Case-nya seperti ini. Karena tadi sang co-host sudah, berarti nanti co-host itu kiranya siapa co-host yang bisa kuat dalam matematika. Mana tadi? Start-coring, cool target-nya tadi di kedalaman 100. Ganjil saja ya, karena ini sudah aktual 147,5. Nah, meter. Oke. Ini. Ini engineer itu bukan lagi main. Mainnya bukan lagi angka, tapi angka sudah pakai koma. Seperti itu. Oke. Siapa, co-host? Ini kira-kira. Nah, cool target-nya di kedalaman kalau target-nya yang beda ya. Ya. Termasuk start-coring-nya. Start-coring-nya nanti saya simpul. Siapa ini co-host? Kira-kira co-host? Tadi Dava want to gak Dava? Dava gemas? Di mana Dava? Ya, silahkan. Dava sebagai penanggap saja. Oke. Aduh. Nanti coba ini siapa yang tidak nyalakan kamera ada Reza Dwi Barkah. Oke. Coba silahkan Reza Dwi Barkah. Kalau di Dept 147,5. Reza, monitor Reza. Ya. Ya. Oke. Coba kamu simulasikan jadi berapa pipa nantinya. Kalau di kedalaman 147 pemboran nanti ditanggapi oleh si Dava. Dava hanya mengontrol benar atau tidak. Seperti itu. Reza Dwi Barkah kalau kalian sebelum ke lapangan sudah baca peta tadi. Oke. Baca penampang. Target depth-nya 147,5. Jadi di pipa keberapa ini nanti? kalian mulai mulai coring? Berarti di call target-nya ya Pak? Yang di pipa keberapa? Call target-nya itu di 147,5. Ya. sekitar sekitar 10,20,30,40,40,40,40,40,40. Kalian kan dapat matematika ya? Ya. Dapat ya? 18? Enggak Pak. Waduh enggak ya? Tidak Pak. Tidak Pak. Sama kayak 19 ini berarti. Eh kok 19 sama kayak 17. 17. di 13. Ya, enggak apa-apa. Silahkan Reza. Tapi ini kan baru matematika sederhana ini. Jemaah pipa sekitar 6,2,3,6,60,60,40,40,40,40,40,40. 90 90 95 96 96 96 96 Monitor Pak Tes Mikpat Pak Aduh Pak Saya kayaknya shortcut ya Silahkan Dava Sorry kepencet Dari keyboard saya Oke gimana Dava Benar Pak Jadi Kali Reja tadi Dari 95 ya Hasilnya itu Kalau kalkulator benar 96,67 ya Jadi kita butuh 96 lebih Pipa Oke Ya sip Gitu ya Nah Ini Masih matematika Sederhana Ini sebenarnya Kalian sangat disayangkan Gak dapet Itu matematika Jadi karena apa Karena matematika itu bukan Jumlah kali bagi Sebenarnya Tapi instingnya Harus ada Berkaitan dengan Pemboran juga Sebentar Ada kasus Bukan kasus ya Tapi Pembelajaran mana ya Nah ini Jadi ke tingkat kalian Ini ya Ini terlihat Screen saya Jadi model matematik Ini Pertama Nah dibaca dulu coba Jadi ini Ini Mas Fadi Maksudnya Mas Fadi ini Ibaratnya Papanatasnya Salah satu Papanatasnya 13 Secara Intelektual Selamat pagi Pak Mau tanya Ada rumus Untuk mencari True thickness Dari data Pemboran Data yang diketahui Itu deep lapisan Batubara Oke Dan tebal Horizontal Dari hasil bor Itu yang saya Visual-visualkan Dari tadi kan Ada mas Well control eval Saya pikir Yang lebih itu Eh maksudnya Tebal vertikal Dari bor Yang diketahui Pak Tapi kalau Untuk kasus Ini yang Sekedar Yang sekedar Pitagoras Biasa Mas Tebal vertikal Kan depth Tebal vertikal Kan depthnya Untuk mencari ini Akhirnya dia Sketch saya ini ya Ini dari Picture-nya dia Yang mencari X itu Pakai rumus Apa Pak Nah ini Sama Jadi Saya pikir Kalian Udah matematika ya Jadi Dari tadi Saya memposisikan Model Itu kalian Nggak Di dalam model itu Tidak ada informasi Target sim Sekian Di kedalaman Sekian Oke Itu kalian yang Menghitung Memformulasikannya lah Kebalatnya Nah Dengan pendekatan Matematika Jadi Ini Deep-nya Sekian Oke Nah Oke Nah Ini target Dep sekian Kedalaman sekian Berapa Kedalamannya ini Ini ya Dari jarak Titik sini Kesini Itu kan sudah tahu 100 200 Seperti itu Oke Sehingga tebal vertikal kan Dep ya Yang diketahui itu Y dan deep lapisan Lapisannya Pak Nah ini Y-nya Sudah tahu Oke Itu Mas Jadi akhirnya Saya simulasikan Ini Ada nggak ya Nah ini Oke Karena Saya Ya Dia nanya Di ini Saya merasa Punya tanggung jawab Juga lah Jadi bukan Menggurui Lebih lanjut Tapi ini Saya Mengambil peran Untuk Punya tanggung jawab Juga Jadi Yang dicari kan Y-nya Oke Ini berapa Nah Sudut Y Ini kan Pitagoras sederhana Oke Ini makanya Saya Saya ambil nih Orangnya nih Oke Termasuk Elevasi Ini Waduh Pitagoras nih Makanya Jadi tokoh kan Termasuk Yang digunakan Dalam Penerbangan Oh Pesawat ini telah Landing dengan Kecepatan sekian Kan miring ini Dengan landing sekian Lamanya ini Dibagi waktu Sehingga Berada di ketinggian Berada di ketinggian Seribu kaki Atau Seribu dua ratus kaki Seperti itu Oke Berangkatnya dari Model matematika sederhana ini Dari panjang sekian Durasinya Itu Kemudian sudut Apa ya Sudut take off nya Nah Dapet ini Itu benar-benar diukur Sehingga dari jarak sekian Panjang Diukur dari waktu Oke Dapet tinggi elevasinya Gitu Oke Y Seperti itu Mana tadi Ah ini Jadi Cari nilai Z0 nya dulu mas Atau bisa kosinus 90 derajat Seperti itu Z0 ini Z derajat Maksudnya Atau kosinus 90 derajat Udah Adanya geostatistik pak Oke nuun pak Gitu Oke Saya Jadi gitu ya Termasuk target depth Selain target depth Apa Tebalnya juga Nanti harus bisa kalian Estimasi Tau dari mana tebalnya Ya dari permukaan ini Kan ada tebal Oke Informasi singkapan ini Makanya peta singkapan perlu School target yang Di bawah permukaan ini Itu dari Singkapan yang mana Dikejar database nya Oh singkapan Singkapan LP Atau biasa Kalau di perusahaan Pakai terminologi identitas Jadi misalnya S6 Berarti Steve yang menemukan Nanti misalnya R3 Reza Seperti itu Singkapan Reza Seperti itu Reza yang Reza yang bertanggung jawab Seperti itu Nah ini Di R3 Oh Reza mengukurnya Sekitar 4,3 4,3 kan X Oke Nah ini 4,3 kan X Sehingga Target depth Dengan cool target Beda Cool target itu Di kedalaman sekian Oke Nah target depth Ini kita ngebor Sampai di kedalaman berapa Nah kita coring Sampai di kedalaman berapa Seperti itu Nah itulah yang Karena Mas Fadi Kerja Udah kerja Oke Ternyata dapat kasus Yang seperti ini Itu Saya rasa Saya stop share Kita balik lagi Ke topik tadi ya Share screen Kalau saya dulu Matematika Kalkulus Waduh Gila Agus Pengemboran Oke di kedalaman berapa Mulai coring Siapa tadi Reza 90 Tes monitor Reza 96an Pak Oke 96 sekian 147,5 Oke Ya kurang lebih Ya gitu ya Mudah Sehingga 147 96 96 apa itu berarti 96 derajat 96 kilo 96 96 pipa Betul Oke Jadi dari situ ya Jadi bukan kalian masuk ke bawah Seperti itu Nah Sehingga dalam drill site Oke Dalam drill site Ini bukan iup ya Ini drill site Misalnya pipa ada disini Oke Nah Eh apa Mesin Mesin ada disini Nanti ada kolam Ini kalian yang menentukan Kolam itu sumnya Air Oke Nanti pipa itu dijejer disini Dijejer Oke Ini harus dikontrol Pipa yang kita bawa untuk drill hole 9 Kalau target 147 Itu pada saat moving Jadi kalau targetnya 30 meter Target depthnya Target kedalaman ya Bukan cool target Kalau kita ngebor di DH3 DH3 ini targetnya punya 30 cm Tidak perlu bawa pipa sampai 150 Oke Makanya pada saat persiapan lapangan itu kalian pentingnya disitu Kita baca Waduh Ini set 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 100 Target Target di titik ini 36 Oke Langsung feeling berkata Oh berarti kita tidak perlu bawa pipa Tidak perlu bawa pipa 150 Nanti pipa 150 itu kita bawa pada saat di Dep-dep yang target depth yang dalam Seperti itu Kedalaman 30 Menentukan target depth Itu sudah Apa ya Merujuk ke beberapa pekerjaan lainnya Contohnya Bawa pipa dan sebagainya Oke Nah sehingga Kalau di kedalaman itu Terus bagaimana kalian tahu pipanya yang masuk Tinggal dikurang pipa yang berkurang Jadi di DH9 ini misalnya kalian bawa pipa 150 atau 200 Hitung yang kurang Seperti itu Oke Biasanya ada nomornya itu Kan disusun Kalian tidak menghitung satu-satu Jadi ada apa ya Kayak blok lah Pipa disini 1, 2, 3, per 5 Seperti itu Per 5 Tumpukan Oh ini Oh ini masih sisa 100 Kalau kita bawa 150 Berarti ini di pipa 50 Nah pipa 50 itu tinggal di itu Seperti itu Oke Jadi di pipa 96 Kalian harus berhenti Pull up Oke Pull up itu ngeluarin pipanya lagi Ganti pipa barrel Nah Jadi ini Mana ya Ini kan buat Nusuk ini Nah 96 Ini ditarik keluar Kenapa? Karena diganti Ganti bit Ganti pipa barrel Nah Satu Oke Ini lagi Nah satu Terus Terus Terusnya Gitu Oke Saya rasa Demikian Jadi Sampai disitu 15 meter Kemudian Oh Meja Meja ini Jarang sebenarnya Tapi ada di satu kasus Di titik mana pun Kalian di Itu Ini apa ini? Ini sungai Sungai Pada saat di GPS Oke Kalian target Titik Target titiknya disini Oke Waduh Ini tapi sungai Sungainya apa? Sungai musih Bukan Bukan Kalau bukan sungai musih Ya udah Atau sungai mahakam Bukan Bukan Seperti itu Jadi ya tetap Nah Ini pakai drill pad juga Drill padnya biasa Kontraktor sudah punya Yang untuk pengapung Jadi apa Pengapung Seperti ini Nah Ini disini Oke Nanti Dijangkar Supaya gak bergerak Kan Dijangkar Inilah yang dimaksud Jadi Dari kedalaman sekian Karena Kalau direkam Dari Topo Ini kan Elevasi Elevasinya kan Elevasi dasar sungai Oke Ini Jadi ada Perubahan Ini sekitar Berapa Kalau kasusnya ini 50 Seperti itu Oke Jadi itu Biasa dirawa Seperti itu Nah Sering sekali memang dirawa Seperti itu Kalau dirawa Tapi akhirnya Airnya lagi banjir Atau airnya lagi naik Waduh ada airnya Pak Apakah Pilih mana Pilih menyedot air Atau bagaimana Kan gak mungkin Oke Nah Akhirnya pakai drill pad Nanti kan Elevasinya sekian Nah ini Tapi tinggi meja ini Sangat jarang Seperti itu Tapi Perlu saya sampaikan Disini karena ada Kasus-kasus Sangat jarang Tapi Tidak sering Tapi Terkadang Ada juga Kasus seperti itu Kalau di Kalimantan Di daerah-daerah Rawa Apalagi kan Batubara Di daerah Rawa Seperti itu Oke Saya rasa demikian Nanti minggu depan Kita masuk Di Core recovery Dan Apa namanya Core recovery Dan Cool recovery Supaya tidak Menumpuk Jadi mungkin Drilling activity ini Menjadi dua pertemuan Dan nanti Ditutup oleh Pertemuan dari Pak Rafal Kemudian Berikutnya Nah Berikutnya adalah drilling Drilling ini Lihat gambar-gambar Seperti itu Ini minggu depan juga Menara Dan sebagainya Oke Sampai disini Pertemuan kita hari ini Kalau ada Karena masih ada waktu Sehingga Kalau ada pertanyaan Silahkan Siapa ini 9.48 Kalian sampai jam berapa ini 9.40 ya Oke Ya gak masalah Berarti satu pertanyaan saja Gimana Siapa ini Dafa Pak Gimana Dafa Kalau kasus ngebor Tapi dia nebus aquifer Gimana Pak Kan banjir Si lubangnya itu kan Bagaimana Nah itu Betul Itu perlu di Rimming Oke Nah itu nanti Bukan banjir ya Tapi Apa ya Nanti Air yang ke atas itu Jadi melimpah Waduh Jadi kan Ini lubang bor Oke Ini Nanti kan Ini kan Pipanya Oke Pipanya kan Nyemprot ini Nah nanti Pada saat ini Kalau ada penambahan volume Di permukaan ini Volume air Oke ini volume Airnya ini nanti Keluar ke sini Oke Keluar ke sini Kemudian ditaruh Di kolam Di kolam tadi Di sum namanya Sumnya ini dipakai juga Buat nyemprot lagi Seperti itu Oke Tapi kalau ternyata Sumnya ini banjir Itu berarti ada Ada penambahan volume Oke Ada penambahan volume air Bisa jadi itu Sering juga Disebabkan oleh Aquifer Seperti itu Nah Kalau seperti itu Harus diriming Oke Nah ini diriming Diriming itu bagaimana Tadi Yang tadi Disemprot bentonite Jadi bentonite itu Cairan khusus Men khusus Dia Dia cair Tapi begitu Disemprot Kontakt dengan udara Berapa detik Dia nanti mengeras Nah itu Sehingga Sehingga itu ditutup Dava Oke Sering terjadi itu Langkah-langkah Para injenir Sudah menerapkan itu Dari zaman dulu Oke Gitu Rafa Dava Bukan disedot Bukan disedot Bukan disedot Kalau dimigas Kan disedot Biar Nggak Mencemari Ya Karena Kalau migas Kan dibawah permukaan Bukan dibawah permukaan Dept-nya kan Paling Apa ya Paling Dalam Seperti itu Apa Sehingga Gravitasinya Apa namanya Apa ya Kekuatannya kan Kalau semakin dalam kan Gravitasi semakin tinggi Oke Nah Sehingga Kalau di semen saja Aquifer-aquifer itu Kalau di semen saja Dia nanti Tetap jebol Seperti itu Makanya Sebenarnya Bukan disedot Sampai habis Tapi Dikurangi Daya tekannya Jadi volume-volume air Di Aquifer itu Dikurangi Jadi bukan disedot semuanya Kalau dimigas Untuk mengurangi Tekanan Tekanan Formasinya itu Nah Kalau di dalam Di masih dangkal Itu kan Gravitasinya kan Tidak itu Apa ya Tekanan air kan Belum terlalu signifikan Jadi bisa Di Apa Di Seringnya Di riming Seperti itu Jarang kayaknya Kalau di itu Di minerba Di mining Drilling mining Untuk disedot Karena targetnya Bukan nyari air Seperti itu Oke Dava Baik Pak Oke sip Ada lagi Oh Karena 9.40 Jadi saya rasa cukup Namun kalau ada Pertanyaan Di note saja Nanti kita lanjutkan Di minggu depan Selamat Pagi menjelang siang Silahkan melanjutkan Perkuliahan Perkuliahan berikutnya Oke Terima kasih semua Terima kasih Pak Rafael itu Minggu depan sekali Pak Arya Apa itu Yang Pak Rafael itu Sabtu Sama Ya nanti tanya Teman-teman MGI Tanggal 17 Oktober Sabtu Gitu ya Siapa Tanya-tanya Tanya-tanya Terima kasih.